Eh ada orang mas Oh iya Mana bu Oh ge Penusuran Astaghfirullahaladzim teman-teman Aduh Ngosusan banget Balik lagi ke sini Jaraknya juga lumayan Jauh teman-teman Ini kalau jalan kaki sekitar 45 menit Itu ke loketnya Dan yang kayak loket gitu Dan tadi kita juga udah serag-seragang nyari Iya sekitar ada 25 menitan ya mas ya Berarti tonton kita sejam ya mas ya Jalan muter-muter Aduh Sampai banget teman-teman Astaghfirullahaladzim Pegah banget mas Nggak ada air minum ya Nggak ada mbak Abis buat kita turun minum mbak Astaghfirullahaladzim tadi kita udah dapet informasi ya mas ya Ini tadi kita udah tanya ke penjaganya teman-teman Jadi ibarat mungkin itu bisa dibilang pos 1 ya mas ya Iya mbak Yang paling terdekat sama silam Iya Jadi tadi kita udah tanya teman-teman Kalau menurut mereka 2 hari yang lalu Maksudnya 2 hari ke belakang Itu nggak ada orang naik teman-teman Nggak ada orang naik ya mbak Nah kan nggak ada jalan kan dari tadi nggak ada pelang-pelang kayak wisata gitu kan Itu dari bawah ya teman-teman ya Jadi kalau yang ini hanya untuk dilewati menuju ke gunung itu ya mas Dan ini pun jalannya katanya hanya satu teman-teman Ada jalan yang mungkin belok-belok Terus yang lebih curam dari ini Itu kalau sudah sekitar 4 kiloan mas 4 kilo dari jalan yang sama seperti ini Gitu mas Bahul Jadi katanya 2 hari itu nggak ada orang yang manjat yang naik Tapi kok tadi saya ngeliat Bener ya mas ya Kita baru papasan Iya kayak memang bener-bener manusia ya mas ya Papasan dengan wanita yang beratribut seperti pendaki ya mas Itu dari arah sana Berarti kan otomatis kayak turun ya mas ya dari gunung ya Sedangkan disana aja udah kayak pos 1 Dan kita pun parkiran segala macam ada disana Dan warung-warung juga banyak ya mas Benar-benar juga nggak ada orang yang naik Iya itu apa ya pengakuan dari si penjaga yang ada di pos tersebut ya mas ya Nggak mungkin kan penjaga itu salah ya mas ya Nggak mungkin lah Katanya ya mas ya Jalur yang kita lalui ini Yang kita datangi ini tuh jalur utama ya mas ya Yang paling utama dulu Tapi ya mas Jangan kira jalur ini Walaupun pertama tapi nggak serem ya teman-teman Ini tuh jalur dimana Sering sekali diadakannya seperti upacara gaib Atau pasar setan mas Baul Jadi pantas aja tadi saya denger kayak ada suara Orang berjalan kayak banyak gitu rame ya mas Dan saya seperti denger Orang tabuan ya mas Baul Orang Gendingan lah Ya nggak ada Nggak ada lah mas Tawang Kayak gini semua mas Ada orang gendingan ya Mustahil mas Baul Kalau bukan hal gaib mas Nah Ini saya pun dapat pengakuannya dari penjaga pos teman-teman Walaupun ini jalur utama Tapi Udah apa ya mas ya Udah mistis banget teman-teman Apalagi kalau di ujung sana Nah Tadi pun Saya dapat pengakuan juga Dari penjaga pos Bahwa Ada orang yang hilang Sampai sekarang belum ditemukan mas Baul Itu kejadian sekitar Dua tahun yang lalu mas Berarti Kemarin-kemarin aja ya mas Baul Kalau saya dengar dari rumah disini Itu ada orang hilang Saya nggak jadi penusuhan disini teman-teman Karena saya takut Yang ada di pikiran saya Saya bisa salah jalan Saya tersesat Dan saya bisa mengikuti jalur Orang yang hilang itu mas Baul Maksud nggak Bisa aja ya teman-teman Nah Kita positif thinking aja Kita tetap cari Si mbak-mbak itu Tadi jalannya Kesana ya mas ya Walaupun ceritanya udah banyak Udah menakutkan Tapi kita tetap cari mbak-mbak itu Kita tanyain Apa yang dia rasain Saat dia turun dari sana Sampai mau ke Pos pertama ya mas ya Iya mbak Kita cari ya mas ya Oh iya mbak Kan katanya udah dua hari Nggak ada yang naik ya mbak Iya Mbak udah nginep di atas kali ya mbak Bikin tenda mbak Kayaknya sih iya deh mas Baul Udah dua hari nggak ada yang naik mbak Iya Atau kita cari Informasi ya mas ya Di hp ya mas Sari aja mbak Tentang disini mbak Tapi jangan sebut temannya Di depan kamarnya ya mbak Oke tapi kita Ini dulu sambil Cari Cari Siapa tau dia lagi ngasoh ya mas Baul Di pinggir-pinggir Tapi Apa itu Tadi sebut tanya nggak tentang identitas yang orang hilang itu Katanya ya mas Itu Pakai Selana hitam Sepatu hitam Layaknya pendaki Pakai tas tentu ya Tentu itu Dan Nggak pakai yang disini Itu perempuan Katanya perempuan Perempuan ya mbak Kasiannya mbak Pakai kerudung atau enggak Saya nggak tahu Mbak Iya ini aja kita lagi nyari mas Siapa tau lagi Seti rehat mas Ini mbak Coba di cek Siapa tau ada fotonya mbak Atau Itu tentang yang Kerja Pernah hilang disini mbak Oke Kamu penasaran ya mas Penasaran sih mbak Kan habis saya Ini mbak Tapi sambil cari Cari juga Mbak-mbak yang tadi mbak Ini mbak Ya kita benti dulu Mau nggak mau mas Kita cari mas Google ya Ini gunung ini Mas Bahul Oh iya mas Sekitar 2,5 tahun Tapi yang di google ini mas 20 tahun-20 tahun ya mbak Iya ini fotonya Ini fotonya teman-teman Mana mbak Ini yang hilang Ketemu mbak Enggak Nggak ketemu mas Sampai sekarang Mungkin ketemu fotonya Ketemu Ini orangnya Waduh nanti Di blue race ya mbak Iya Perempuan cantik ini Masih muda deh Itu yang Yang pake merah mbak Iya pake baju merah Coba Iya mas sambil jalan Ayo mbak Kalau saya lihat sih Seperti masih muda Kayak belum punya anak Loh Ini babayang tadi Kok balik lagi mbak Kamu Tadi kan dari sana ke sana Sekarang kau dari sana ke sana lagi Aduh Mbak Dari gunung Perasaan tadi saya lihat Kamu dari sana mau ke sana Kok sekarang ke sana mau ke sana lagi Ngapain Rumah Jangan Nggak ada Nggak ada deh Kapilnya rumah Mak gaul Mungkin Tempat camping kali mbak Tempat camping Iya Mas Dengar suara gamelan Makin kenceng Itu mas Ada sesuatu mas Mana mbak Apa itu mbak Saya tadi melihat seperti Gumpalan asap Sangat besar Teman-teman Bukan mas Seperti kayak Apa asap yang Gelatosan gunung Semeru itu mas Nah Kayak gitu mas Bangun kurang lebihnya mas Iya Mbak Puntan ya mbak Tadi kamu bilang rumah Emang ada rumah di sana Mbak Puntan rumah siapa Rumah kamu Mas ada rumah sih Nggak mungkin Ini kan jalur pendaki Untuk ke satu gunung Yang ada di Sebelah Barat dari sebelah sini Kok ada rumah sih Mas Baul Nggak mungkin kan ada rumah kan mas Tapi Nggak percaya mbak Nggak mungkin ada rumah Iya Nggak mungkin Mas Baul Ini kan Udah hutan Nggak mungkin ada rumah Rumah kamu Lah Kamu Kalau itu rumah kamu Kenapa kamu memakai Kayak atribut Seperti orang pendaki Kamu jangan bohongin aku ya Kenapa kamu nggak jawab Masa sih Rumah kamu di sana Masa pakaian kamu Kayak orang pendaki Mbak Mbak jangan pergi dulu Kan Aku belum ses Saya tanyanya Kamu nggak sopan Kita langsung To the point Itu kali ya mbak Hah To the point Mbak Saya mau tanya Kalau memang benar Itu rumah mbak ada di sana Warga sering bilang Kalau mereka sering dengar Ada suara gamelan Tadi pun saya dengar Terus Dengar seperti Kayak ada suara keramaian Terus dengar Seperti ada hentakan kaki Orang berjalan Itu pun tadi saya dengar Dan warga itu Kalau yang suka melintas Di tempat ini Itu pernah melihat Seperti ada gerombolan Orang yang mungkin Mau ke atas Atau turun dari atas Itu melintasi jalan ini Kamu tahu nggak Itu siapa Teman-teman Teman-teman kamu Teman-teman kamu Yang bener aja lah Itu berasal dari mana Dari rumah juga Maksudnya apa sih mas Rumahnya berarti di sana mbak Iya mas di ujung sana ya mas ya Oh jadi itu teman-teman kamu mbak Saya mau tanya banyak nih Karena saya disini menusuran Kita boleh duduk nggak mas Jangan ya mbak Nggak sopan mbak Nggak sopan Nggak Mbaknya mbok capek ditanyain terus Yaudah kita minggir Minggir aja Jangan di tengah jalan ya Kemana ya mas ya Ini kan basah Mending kita disini nih Mbaknya kok dingin banget Kamu kedinginan ya Iya Iya biasa aja mas Orang gunung memang kayak gitu mas Kita jangan di jalan persis ya Nah Mbaknya Kok Dari tadi Kedingin terus ya mas Ada yang aneh Ada yang aneh Banyak juga dingin Mungkin Apa ini mbak Tahu kamera tadi mbak Malu ya Oh Iya mbak Saya juga Tadi waktu warga bilang itu Agak sedikit Gimana ya Memang saya tuh udah paham Yang namanya hutan Ya memang Banyak sekali Ganggu-gangguan Apapun suara Tapi yang saya Herankan itu Kok mereka melihat Segerombolan orang Tapi kalau Dikejar atau Dilihat lagi gitu Ditengok lagi tuh Udah gak ada gitu Berarti itu semua teman-teman kamu Mau kemana Kalau saya boleh tahu Mau pulang Kemana Ke gunung Ke gunung Oh Saya baru tahu Kalau di tempat ini ada rumahnya Kamu gak bohongin saya kan Kapan-kapan Saya boleh mampir gak Rumah kamu Boleh Boleh Minta dipanggil ibu peri Waktu dia itu hilang Baunya sangat wangi Nah Kok Bau yang ada disana Kayak baunya mbak ini ya mas Gak tahu Tempat temunya kan nih mbak Kok kamu Mbak 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 Itu namanya Mbak ini namanya Saya belum tanya Itu pernah Melihat sesuatu yang aneh gak disini gitu ya mbak Tanya cuman mbak Kamu pernah melihat sesuatu yang aneh gak ditempat Gak pernah Kamu sering melihat Seperti ada orang Bergerombol-gerombol gak Di tempat ini Teman Teman kamu itu Atau Setiap ada orang yang mendaki Diangap teman kamu ya Kamu sering denger suara gamelan Apa disini ada pasar setan Enggak Dia ngejawab Kamu bohong ya Kalau kamu memang benar-benar berasal dari tempat ini Harusnya kamu tahu dong Asal-muasal yang ada disini itu Ceritanya gimana Kamu bisa ngasih tahu gak Kamu disini udah berapa lama Dua tahun setengah Dua tahun setengah Dua tahun setengah Orang baru Berarti kamu bikin rumah disini dong Bikin rumah disini Ya kita percaya gak Percaya kita Ya ini aja ya mas ya Kamu Apa Deket pohon kamboja Deket pohon kamboja Emang di tempat kayak gini tuh pohon kamboja Ada Sedikit aneh Tapi tetep percaya aja Oh iya saya mau tanya ya Kamu namanya siapa Anis Namanya Anis Kok kamu tangannya gak mau ngegem Dingin banget tangannya Oh iya saya mau tanya satu lagi ya Nama saya Fanny Dan ini temen saya Saya disini bukan baru masuk Apa-apa ya mbak Saya disini Hanya melaksanakan pekerjaan saya Dan saya mau tanya ya Kata bapak penunggu pos yang ada di ujung sana Katanya sekitar Dua tahunan yang lalu Ada pendaki yang hilang gak ketemu lagi Sampai sekarang Itu Kamu tau gak Dengar beritanya gak waktu itu Enggak Geleng-geleng mas bahul Oh yaudah deh mbak Saya hanya tanya itu Terima kasih ya Segala informernya ya Besok-besok kita Bisa bermain ya Saya ke rumah kamu ya Saya pamit pulang dulu ya Kesana maksudnya Kamu hati-hati di jalan ya Udah Maaf ya Aduh Ada yang anehnya Ada yang aneh gimana Bentar Tadi saya belum Apa ya mas Membaca informasinya Belum Selesai ya mbak Selesai lho Ini baca lagi ya mbak Kita burun cari Bentar mas Kenapa mbak Kenapa mbak Ini kan fotonya ya mas Yang orang hilang itu Kita gak boleh kelamaan mbak Kita harus cari Yang Jadi Apa mister di sini mbak Malah Astagh Apa ya mbak Enggak kan ini saya Tengok fotonya mas Bahul Memang ada apa mbak Ada yang aneh kah Mas coba deh Ditengok lagi mas Ya iya mbak Ini kayak orang yang tadi gak mirip mas Hampir mirip sih mbak Cuman Oh Bentar Bentar Hampir mirip sih mbak Mas Ini mirip banget deh Itu itu ada namanya gak mbak Kan itu ada beritanya Tapi kayaknya bukan deh mbak Astaghfirullahaladzim mas Baul Namanya siapa mbak itu mbak Anis Rohatul Hah Anis Rohatul 27 Mei Lahiran Astaghfirullahaladzim Tenang ya mas Kurang ajar mas Mas Jangan-jangan Dia Dia hantu yang Hantu yang hilang itu mas Baul Bukan mbak Itu udah gak ada mbak Aduh Cepet sekali mas Baul Tunggu Tunggu tadi bilang Disini udah Dua tahun setengah kan mbak Tunggu bentar 2017 Mas ini mas Eh 2018 Anis Rohatul 27 Mei Lahiran 1999 Seribu 1999 Tadi kan bilang disini udah dua tahun setengah kan mbak Iya Kejadian itu juga Dua tahun setengah Ini mas Ini mas Dia mirip mas Baul Dia yang hilang itu mas Mungkin mas Aduh Astaghfirullahaladzim teman-teman Bisa gak Kok gak gak sih Astaghfirullahaladzim Ini karena kita kurang informasi mas Baul Astaghfirullahaladzim Ternyata kamu ya Astaghfirullahaladzim Mas Baul Sangat cepat sekali mas Tadi dia bilang Rumahnya ada disana Di Bawah pohon kamboja Emang Kalau rumah Di bawah pohon kamboja Berarti Pohon kambojanya kan lebih besar Daripada rumah Lebih tinggi Pohon kamboja itu kecil Kecil Pohon pisang lah ya Tinggi-tingginya ya mas Jarang ya mas Gak mungkin kan ada rumah setinggi ini Katanya Iya Iya rumahnya di bawah pohon kamboja Berarti kan Pohonnya lebih besar dari rumahnya ya mas Mustahil ini mas Kita udah dapet titik terang Intinya Intinya ya mas Intinya sih Rumah Pendaki yang tadi ini Di bawah pohon kamboja Itu gak mungkin baung ya mas ya Ya entah itu Rumahnya beneran rumah Atau kuburan Intinya kita Fix Cari aja ya mas ya Tapi ini kita tutup dulu Kita langsung bawa aja Bapak Post yang Bapak yang ada di post itu Untuk Nganterin kita lebih lanjut Kedalamnya ya mas ya Karena kita takut Terjadi apa-apa teman-teman Ini kita tutup dulu Ternyata Mbak-mbak yang kita jumpai Itu adalah Mbak-mbak pendaki yang Hilang Meninggal sekitar Dua tahun yang lalu Dua setengah tahun yang lalu Dan gak diketemukan Teman-teman ini saya tutup dulu Kurang lebihnya saya mohon maaf Mas boleh disampaikan Gak ada sih mbak Oke teman-teman Hanya ini yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo mas Jepet mas Ayo mas Ayo mas Ayo mas Jepet mas Bulan Bulan mas selamat menikmati